Pendekar lengan buntung jilid 10. Di lain pihak, kedua pengemis baju kembang itu menjadi kagum dan juga merasa penasaran menyaksikan kepandaian permainan pedang yang kuat dari pemuda lawannya ini, maka Ahok, si pengemis tua yang bertubuh kurus kering itu berseru keras dan tiba-tiba ia menambahi serangan-serangan pedangnya dengan pukulan kiri yang penuh hawasin Kang. Begitu kepalan tangan kirinya menyambar, Hokusan merasakan angin pukulan yang bergelombang menyambarnya. Terkejut sekali ia merasakan hawa panas dari tangan kiri si kakek pengemis yang memukulnya itu. Maka dengan mengandalkan ginkangnya, ia mencelat ke sana kemari menghindarkan diri dari pukulan tangan kiri Ahok yang bertubi-tubi, sedangkan si kakek pengemis baju kembang yang dipanggil Apin, sudah mengeluarkan sebuah cambuk hitam. Dengan pedang dan cambuk di tangan Apin, lama-kelamaan pemuda itu terdesak hebat, gerakannya mulai kacau dan lemah. Lokai, jangan kau membunuh Sianliku Kauai yang tiba menjadi khawatir atas keselamatan pemuda itu berseru memperingati dua pengemis yang tengah menerjang lawannya dengan hebat. Tentu saja bagi kedua pengemis baju kembang ini, mereka sudah dapat meraba kemana maksud tujuan Mio Chunya yang memperingatinya mereka tadi. Diam-diam mereka merasa tak puas kepada wanita tua ini, yang mereka tahu nenek itu matuk keranjang. Akan tetapi tentu saja ketidakpuasan hati mereka ini, tidak berani diutarakan secara terang-terangan. Hanya mereka bertambah ganas mainkan pedangnya, bertambah sengit karena hati yang mendongkol. Sebetulnya, tak perlu lagi hoksan dikhawatirkan, karena pemuda yang memang sangat berlaku hati-hati ini telah maklum pula akan kehebatan pedang lawan, maka tiba-tiba gerakan pedangnya berubah dan dengan amat cepat luar biasa ia telah mainkan ilmu pedang bagian menyerang yang disebut gerakan Raja Wali Sakti menyambar api. Sinar pedang berkelebat dan angin pukulan yang datang dari tangan kiri pemuda itu bergerak-gerak menimbulkan hawa panas. Angin pukulan yang panas ini, sekarang dapat menangkis dan menolak kembali serangan-serangan pukulan tangan kiri Ahok, sedangkan pedangnya yang bergerak cepat bagaikan Raja Wali Sakti menyambar di udara mendesak permainan cambuk di tangan kiri pengemis baju kembang yang bernama Apin itu, tentu saja mengalami perubahan yang tidak disangka-sangka dasyatnya ini. Apin berlaku waspada dan mainkan ilmu cambuknya lebih hebat lagi, sehingga di ruang itu terdengar suara lecutan cambuk dan pedang beradu, membuat api lilin bergoyang-goyang tersambar lecutan cambuk. Tak terasa lagi si nenek Sianli Kukoai berseru memuji, bagus. Diam-diam nenek Sianli Kukoai ini menjadi girang dan bangga ternyata kepandayan pemuda itu lebih setingkat dari kepandayan gabungan dua orang kakek pengemis baju kembang. Ia terus memperhatikan jalannya pertempuran dengan wajah berseri-seri, dilihatnya pedang hoksan bagaikan telah berubah menjadi seekor raja wali sakti yang menyambar-nyambar dan menyemburkan hawa panas dari mulutnya. Namun, dua orang pengemis baju kembang ini pun lihai sekali. Biarpun kini ia terdesak hebat, namun berkat pengalaman dan keulahan tenaga yang digabung menjadi satu, Mereka ini merupakan sebuah batu karang yang sukar sekali dirobohkan oleh hombak dasyat yang selalu datang menghempasnya bertubi-tubi. Sungguh lawannya ini amat tulet dan keras. Hampir seratus jurus, hoksan mengeluarkan jurus-jurus Wihel Yong Kiam Sud, akan tetapi belum juga ia dapat merobohkan dua orang pengemis ini. Peluh di wajahnya bercucuran, akan tetapi ia terus mendesak dua pengemis baju kembang itu mengeluarkan jurus-jurus simpanan. Sian Li Kuko Ai maklum bahwa kalau dilanjutkan juga akhirnya kedua orang pengemis itu akan kalah, maka ia memikir lebih baik dipisahkan saja sebelum kedua kakek itu roboh di tangan orang muda yang gagah ini, maka bagaikan layang-layang putus talinya, Sian Li Kuko Ai telah melompat dan dengan sekali mengangkat tongkatnya, tahu-tahu baik hoksan maupun kedua orang pengemis baju. Kembang sudah terlempar ke belakang tiga langkah. Sambil bergebrak demikian si nenek itu membentak. Cukup orang muda. Kepandayanmu cukup memenuhi syarat dan mendatangkan kegembiraan di hatiku. Marilah kita bicara sebagai seorang sahabat. Hoksan yang tadi dibuat kaget oleh gebrakan si nenek yang telah membuat pukulan tangan kirinya dan kuda-kudanya tergempur hebat memandang kagum kepada nenek ini. Lalu pandangannya beralih ke arah Biaweng yang sedang seru. Serunya melawan Nona kerudung hitam. Sian Li Kuko Ai juga menoleh. Begitu tangan kirinya mendorong ke depan. Tau-tau dua orang gadis yang tengah bertempur itu melayang jatuh terlempar tiga meter jauhnya dalam keadaan masih berdiri. Alan, cukup. Mundurlah kau. Kemudian nenek ini menoleh kepada Biaweng dan tersenyum manis. Nona kepandayanmu hebat dan mengagumkan hatiku. Sudahlah, perselisihan kita sampai di sini. Biaweng tak berkata apa-apa. Ia menghampiri Hoksan. Berdiri sambil memegang pedang telanjang di samping pemuda itu. Hoksan menoleh dan berbisik. Engmu Ai masukkanlah pedangmu. Hem. Biaweng mengerutkan alisnya tak senang akan tetapi Hoksan memberi isyarat dengan kedipan mata. Didengarnya si nenek sakti itu bertepuk tangan tiga kali. Beberapa orang gadis cantik menghampiri berlutut. Hamba siap menanti perintah. Keluarkan hidangan, atur meja makan di ruang ini dan panggil musik. Dan sesudah berkata demikian si nenek itu menoleh kepada Biaweng dan Hoksan, Jiwi Enghiong, silahkan duduk. Nenek itu berjalan menuju tempat duduknya dan tak lama kemudian, gadis-gadis cantik dengan amat cekatan dan teratur telah memasang meja bundar dan hidangan berupa makanan-makanan yang lezat dikeluarkan, arak wangi dan musik membawur di ruangan itu. Tiwi Enghiong, kalian mengagumkan hatiku. Ketahuilah bahwa kami adalah persekutuan HWAI EK Pang, ketua kami sedang ada urusan dengan seorang sahabat di Sian Li Pei, dan aku yang tua ini disebut Sian Li Ku Kuai mewakili Pang Chu HWAI EK PNG. Oh jadi Nio Chu ini adalah wakil ketua HWAI EK DANG YANG LIAI, Hoksan mengangguk-angguk, menenggak arak wangi. Akan tetapi bolahkan aku tahu, apakah itu HWAI EK Pang? Hahaha Chong Su ini mungkin baru terjun ke dunia Kang Ong sehingga belum mengenalkan pergerakan HWAI EK Pang. Si gadis cantik yang duduk di sebelah kiri Sian Li Ku Kuai bertanya, suaranya lantang dan merdu. Biau Weng menjadi melotot memandang gadis cantik itu. Ingin sekali ia mengebrak meja dan memaki, akan tetapi Hoksan, telah mendahuluinya. Membuka suara. Kami memang masih hijau nona maafkanlah si gadis tersenyum manis. Kau belum mendengar HWAI EK Pang. Baru kali ini aku mendengarnya dan bertemu dengan para lociampoe HWAI EK Pang yang gagah. HMM tokoh-tokoh HWAI EK Pang di gedung sebelah kanan ini, Chong Su HWAI EK Pang mempunyai dua sayap. Sayap pertama adalah kami inilah Nio Chu, Jiei Lokai dan beberapa bidadari dari Sian Li Pei. Sedangkan sayap kiri adalah orang-orang gila yang sudah miring otaknya dan tidak waras, akan tetapi mereka liai, pimpinan sepasang iblis gila yang disebut Jing Tok Sian Lemo. Sedangkan sayap tengah adalah HWAI EK Pang dipimpin oleh Pang Chu HWAI EK Pang sendiri. Oh ya kalian berdua siapa namamu? Aku Lim Hoksan, dan ini kawanku Siai Biaweng. Deo saudara Hoksan dan Nona Biaweng, si gadis yang di sebelah kiri tersenyum. Namaku HWA, dan dia itu yang di sebelah kanan Nio Chu bernama Nio Nio, akan tetapi kami berdua dijuluki Lam Heng Yoni Nol. Hem ya, terus terang saja karena kami tertarik akan kepandayan kalian yang amat hebat, maka kami mengeluarkan tangan untuk mengikat persahabatan dengan kalian. Ketahuilah bahwa HWAI EK Pang ini, luas sekali pergerakannya, baik dalam gerakan politik dan sosial dan keamanan kami menyelenggarakan banyak kegiatan. Oh ya? Seperti misalnya menyambung Nio Nio yang duduk di sebelah kanan si nenek, pandangannya berkilat mengeluarkan kerling tajam ke arah Hoksan. Pernah kalian mendengar tentang bencana alam misalnya, wabah penyakit dan kelaparan di sepanjang sungai Sin Kiang dan banjir besar di Tiongkok Selatan? Hoksan tertarik sekali. Justru tadinya kami hendak keunian dan melihat saudara-saudara yang kabarnya menderita kelaparan dan banyak yang terserang penyakit. Hem, siapa sangka kami bertemu dengan tiga bajak laut yang menamakan dirinya Sam Hau Wang Ho, dan, eh akhirnya kami sampai di sini. Kukoei menyelak sambil meneguk arak wangi. Pandangan matanya menatap kagum ke arah pemuda di depannya itu. Hoksan dan Biao Wang terkejut bukan main, hampir berbareng mereka berseru, apa? Aku berada di unian, tujuh. Hihihi kalian mungkin tidak menyadari ini, karena Jai Lokai membawamu pada malam hari, iya kan? Akaha, mengapa kalian terkejut? Bukankah kalian hendak ke sini melihat-lihat saudara yang terancam bahaya kelaparan dan penyakit? Besok kalau Ji Wieng Hiong ingin melihat-lihat, boleh. Kebetulan sekali Hwa IE Kepang mendirikan sebuah panitia khusus menanggulangi korban kelaparan dan bencana banjir. Oleh karena itu, kalau kalian tergerak untuk membantu tugas mulia ini, kami sangat mengharapkan pertolongan Ji Wieng untuk membantu pergerakan kami, tentu Ji Wieng setuju bukan? Tentu saja aku setuju berkata Hwok San. Bia Wieng menoleh, San Ko, kita harus selidiki dulu, mengapa kau mengambil keputusan secepat itu? Tidak. Aku tidak ingin bergabung dengan Hwa IE Kepang. Eng Moai, jangan berkata begitu. Ingat bukankah rencana kita juga hendak membantu pergerakan panitia penolong korban kelaparan dan bencana alam, mengapa kita menolak? Aku masih sangsi San Koko. Hahaha, memang benar Nona Bia Wieng sebelum menyelidiki jangan dulu mengambil keputusan. Santai Hiap, sekarang kau mengasolah. Besok pagi-pagi boleh kau ikut serta dengan panitia penanggulangan korban bahaya kelaparan yang akan bertugas akan membagi-bagikan sumbangan dan bahan makanan kepada penduduk di sepanjang sungai Sin Kiang. Begitukan seharusnya, Nona Bia Wieng? Sian Li Koko Ai tersenyum manis kepada Bia Wieng, akan tetapi pandangannya berkilat tajam dan pada akhirnya mengeluarkan senyum mengejek. Nio Chu, kami bersedia membantu pergerakan HWA IE Kepang, apalagi dalam tugas mulia menolong sesama manusia, tentu saja kami setuju akan tetapi. Bagaimana dengan kawan kami yang satunya yang juga tertawan oleh seorang anggota HWA IE Kedang? Baik oleh orang-orang kami, besok pagi-pagi tentu kau akan bertemu dengan dia, menyahut si gadis yang duduk di sebelah kiri Sian Li Koko Ai. Tersenyum memikat kepada Hoxan. Diam-diam panas hati Bia Wieng. Cadis-gadis di sini sungguh berani dan genit, pikirnya memaki. Akan tetapi ia diam saja menahan kemengkalan hatinya terhadap orang-orang yang memuakan baginya ini, Bia Wieng tidak banyak bicara lagi. Ia mendengarkan saja si nenek mengobrol ke barat dan ke timur menceritakan pergerakan HWA IE Kepang yang dipuji-pujikannya itu. Sementara Hoxan hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja mendengarkan cerita si nenek yang menurut anggapannya memang amat menarik dan hebat. Betapa tidak? Kalau HWA IE Kepang adalah perkumpulan yang luas dan banyak hubungan dengan tokoh-tokoh di dunia Kang Ou dan merupakan perkumpulan sosial yang suka menolong rakyat dengan mendirikan panitia korban banjir dan panitia korban kelaparan yang mengancam penduduk di sepanjang sungai Sien Kiang dan Tiongkok Selatan, tentu saja ia bersedia dengan senang hati. Membantu perkumpulan ini. Apalagi setelah didengarnya bahwa temannya yang tadi siang baru dikenalnya itu, katanya diperlakukan secara baik-baik oleh orang-orang HWA IE Kepang di gedung yang agak terpisah. Lega hati Hoxan. Lain lagi dengan Bia Wieng, gadis ini bertambah mendongkol akan kegenitan gadis-gadis di HWA IE Kepang sayap kanan. Apalagi, setelah gadis-gadis kerudung hitam membuka kerudungnya. Alangkah cantik dan manis. Entah mengapa hati si Bia Weng menjadi panas dan tidak senang apalagi kepada si nenek waktu mempersilahkan mereka istirahat, pernah nenek itu berkata, Suratai Hiap, silahkan istirahat di karnar yang telah disediakan. Begitu darah-darah cantik mengantarkan mereka ke kamar, Hoxan berkata kepada gadis yang mengantar, Nona, kami minta dua kamar saja, satu untukku dan yang lainnya untuk temanku ini. Maaf Tai Hiap, Nio Chu hanya memberikan sebuah kamar untuk kalian berdua, silahkan masuk. Tidak, tak sudi aku, kalau si nenek nggak menyediakan tempat untukku, biarlah aku tidak sudi bermalam di tempat ini, biar aku mencari rumah penginapan, sahut Bian Weng mendongkol. Pandangan matanya melongo ke dalam kamar, sebuah tempat tidur yang sudah terhias rapih dan indah, berseperai putih bersih, dari dalam kamar terhendus olehnya hiu wangi yang menebarkan harum semerbak, harum yang merangsang hidung. Hoxan juga heran sekali melihat kamar yang begini indah dan wangi seperti kamar pengantin saja layaknya. Betul kata temanku ini, Nona, biarlah kalau kau tidak berkeberatan, kami minta kamar yang terpisah, berkata Hoxan. Oh, maksud kalian tidurnya dipisahkan, begitu Hoxan mengangguk. Si gadis tertawa gengit, mengerling memikat kepada Hoxur, menyesal sekali tai hiap, Nio Chu hanya menyediakan kamar ini untuk kalian, kami tak berani bertindak lancang. Hem, beginikah kalian menyambut seorang tamu? Kalau keberatan menyediakan kamar, mengapa mengundang kami? San Komua aku melihat tata kera di HWA IE Kepang yang gila ini, mari kita pergi. Biao Weng yang berwatak keras hati itu membalikan tubuhnya dan berjalan cepat. Akan tetapi sekali mengejutkan tubuh, seorang gadis HWA IE Kepang sudah berdiri di depan Biao Weng. Li Hiap, harap tidak pergi, katanya. Biao Weng mencabut pedangnya. Kau mau apa? Hoxan cepat menghampiri gadis temannya yang sudah mencabut pedang ini dan berkata, Eng Mo Ai, tahan. Pada saat itu mendatangi Sian Liku Ko Ai. Satu HWA sudahkah sediakan tempat untuk tamu kita? Eh mengapa kalian si nenek Sian Liku Ko Ai bertanya? Nio Chu, gadis binel ini nggak mau bermalam di kamar itu, minta dipisahkan kamarnya. HWA melapor. Sian Liku Ko Ai menatap Biao Weng tajam kemudian ia tersenyum. Nona Biao Weng, maafkan kami, kalau kau hendak tidur lain kamar biarku suruh orangku untuk menyediakan kamar lain untukmu. Akan tetapi Biao Weng tidak menyaut. Meringutkan mukanya sambil memasukkan pedangnya kembali ke sarung. Tai Hiap, maafkan kekeliruanku, ku kira kalian ini sudah menjadi suami istri, hem, nggak taunya masih pacaran saja ya? Maaf, maaf. Merah muka Hoxan dan Biao Weng mendengar perkataan si nenek ini, apalagi keling itu menyambar genit memberi arti, bertambah panas hati Biao Weng. Ingin sekali menurut hatinya gadis itu menerjang maju, mengamuki gadis-gadis genit di HWA IE Kepang ini, akan tetapi, ia menahan kemarahan yang hendak meledak itu dan berjalan mengikuti si nenek ke kamar lain yang khusus disediakan untuknya. Akan tetapi, betapa terkejutnya Biao Weng ketika begitu memasuki kamar yang terhendus hiyo wangi yang menyesakan hidungnya, tiba-tiba dirasakannya kepalanya pening bukan main, dan ia menggeletak pingsan, di atas peri putih bersih yang berkasu rempuk itu. Bersamaan dengan itu terdengar suara tertawa genit dari gadis Sian Li Pei, menyingkap paha Biao Weng dan menusukan jarum yang berwarna hitam pada paha itu. Di kamar lain, terjadi kejadian yang sama. Begitu tidak lama Hoxan memasuki kamar yang mengeluarkan bau harum dari hiyo wangi. Tiba-tiba dirasakannya kepalanya pening dan terasa amat ngantuk pada kelopak matanya, rasa ingin tidur yang hebat membuat pemuda itu merebahkan dirinya di pembaringan dan tidak tahu lagi apa yang terjadi pada dirinya bagaimana dengan Yuen. Benarkah ia diperlakukan baik-baik seperti kata Sian Li Kukoi kepada Hoxan dan Biao Weng? Tentu saja kedua orang muda itu tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya Yuen di gedung sebelah kiri, gedung ini agak jauh terpisah dari gedung-gedung yang lain. Dihuni oleh sepasang iblis gila yang terkenal dengan julukan Jing Tok Sian Lemo, Ationg dan Amei. Kedua iblis yang berkepandaian Li Hai ini ternyata dapat ditawan oleh Pang Chu Hwaie Kepang dan karena pengaruh racun hitam yang ditusukan ke paha kedua iblis ini melalui sebuah tusukan jarum, keruan saja sepasang iblis jadi bertambah hilang ingatannya dan menjadi penurut yang taat atas perintah ketua Hwaie Kepang. Kerang orang Hwaie Kepang membangun gedung di sebelah kiri dan menculik pemuda-pemuda laki-laki gagah untuk diracuni otaknya sehingga merusak ingatan mereka menjadi gila seperti sepasang iblis gila Jin Tok Sian Lemo ini. Tak heran begitu Nyuk In, dibawa ke gedung yang semuanya terdiri dari orang-orang gila ini, ia menjadi barang permainan laki-laki kasar gila, anak buah Jin Tok Sian Lemo, akan tetapi gadis itu sudah sadar, meskipun sudah terluka dan tubuhnya masih terasa lemah, ia masih gesit dan dapat menghindarkan diri dari seragapan dan tangkapan-tangkapan kasar dari anak buah sepasang iblis gila Jin Tok Sian Lemo. Untungnya, kakek pengemis Hwaie Kepang ini memesan kepada nenek dan kakek gila untuk tidak mengganggunya, sehingga begitu si nenek Amei dan si kakek Ationg muncul, tak berani lagi orang-orang gila itu mengganggu Nyuk In. Nyuk In dimasukkan ke dalam kerangkeng. Sementara anak buah Je Jing Tok Sian Lemo menari-nari seperti monyet yang mengagumi barang permainan yang menarik dan aneh. Melihat orang-orang ini bertingkah kegila-gilaan, diam-diam Nyuk In merasa kasihan sekali kepada orang-orang gila ini, anehnya meskipun mereka tertawa-tertawa girang, Akan tetapi dari pelupuk matanya mengalir air mati yang menetes-netes dan sinar mati mereka nampaknya kuyuh dan penuh penderitaan. Sementara orang-orang gila itu menari-nari di luar kerangkeng, Nyuk In meramkan matanya. Bersemedi untuk menyembuhkan racun hijau yang menjalar pada kakinya. Mengerahkan tenaga Sien Keng dan mencari kesempatan untuk keluar dari dunia orang gila ini. Beberapa tahun yang lalu daerah Tiongkok Selatan terserang bencana alam yang cukup hebat. Musim kemarau amat panjang, untuk terbulan-bulan tak setetespun air yang membasahi bumi, sehingga sungai-sungai besar mengalami kekeringan dan membawa bibit-bibit penyakit menular yang menjangkiti penduduk. Sawah-sawah pada kering mereka dan retak-retak karena panas yang membakarnya dan semua sumur menjadi kering. Karena sungai-sungai pun menjadi kering dan ikan-ikan yang mati hingga penderitaan rakyat bukan main hebatnya. Semua tanaman mengering dan layu, sawah-sawah menjadi tandus dan merupakan lautan tanah gersang yang tak dapat ditumbuhi tetanaman lagi. Rakyat kecil, terutama golongan kaum tani menjerit-jerit mengharapkan datangnya hujan. Akan tetapi sampai berbulan-bulan itu hujan belum juga turun. Udara bukan main panasnya. Rakyat di daerah selatan menjerit-jerit karena persediaan bahan makanan semakin menipis, terutama sekali kesengsaraan ini terasa benar bagi rakyat kecil, rakyat yang tak mampu untuk menampung gandum, sedangkan hari demi hari terasa benar bahaya kelaparan mengancam penduduk. Terutama rakyat pinggiran, para petani dan orang-orang miskin yang tak mampu lagi untuk membeli beras yang bukan saja sukar didapat, melainkan seandainya ada, harganya pun mencekek leher. Tak terjangkau oleh rakyat kecil. Bibir-bibir manusia mengering dan bibir merekah pecah-pecah. Mete menjadi merah karena terlalu banyak menangis dan karena hawa terlampau panas seperti dibakar. Hewan ternak banyak yang mati kepanasan dan kehasan. Tubuh-tubuh manusia dan hewan menjadi kurus kering kekurangan makan, hari demi hari. Berjatuhan korban-korban yang mati kelaparan. Doa-doa dinaikan dari bibir-bibir yang kering merekah, dari jiwa yang haus dan lapar. Penduduk dusun bersembah yang siang malam memohon datangnya hujan. Dan pada saat yang amat genting, hujan pun datanglah. Jutaan manusia menyambut datangnya hujan pertama ini, mereka berlari-lari ke halaman rumahnya menengadah ke langit mengucapkan syukur kepada Tuhan. Menadahi kedua tangan menghirup air hujan yang membawa harapan bagi jiwa-jiwa yang lapar dan berdahaga. Para petani mulai berseri-seri wajahnya menampakkan harapan-harapan di dada sambil menyeret cangkul dan arit kembali ke sawah, menggiring kerbau-kerbau mereka yang nampak sudah kurus kering dan lemah, akan tetapi binatang-binatang ini pun seakan-akan merasa suka cita yang besar untuk turut gelembira berjalan sambil menghibas-ngibaskan ekornya dan menguak panjang. Menjejak-jejakan kakinya pada tanah yang mulai berair dan berlumpur. Akan tetapi. Ya, ampun. Hujan tak juga mau berhenti. Berhari-hari hujan turun tak henti-hentinya, bertambah lebat. Mengamuk, dan menyeret apa saja yang terkenang dalam banjir. Rumah-rumah pondok para petani habis disapu angin hujan yang semakin menggila. Air sungai Sinki yang meluap, membanjir ke sawah-sawah, memasuki rumah-rumah pondok, menenggelamkan segala apa yang dapat diseret hanyut. Tak peduli ia itu manusia ataupun binatang, ataupun pondok-pondok, semuanya dihanyutkan. Mayat manusia mengapung di mana-mana, tersangkut pada tempat-tempat yang amat tinggi, menggeletak di dalam gubuk-jubuk yang tidak terseret banjir. Amukan alam yang memperlihatkan kekuasaannya ini terasa sekali oleh penduduk sekitar kota Wunian, dusun-dusun di sekitar itu, terancam bahaya kelaparan yang mau tidak mau menarik perhatian pemerintah pusat. Mendengar laporan ini, Hong Xiang, Kaisar, mengirimkan sumbangan-sumbangan berupa uang dan bahan makanan. Para hartawan yang berhati dermawan mengirimkan sumbangan-sumbangan mereka melalui kota Wunian. Akan tetapi, sayang seribu kali sayang, alamat yang kirim dari orang-orang dermawan di kota Raja tidak menuju sasaran yang tepat. Sumbangan itu nyasar ke alamat yang lain, masuk kantong panitia-panitia yang berkedok sebagai panitia korban banjir, semakin menipis, semakin tersangkut sumbangan itu dan baru sebagian kecil itu, sampai ke dusun-dusun, itu pun tidak dapat berbuat banyak. Apalagi belum lama berselang ini, beberapa bulan yang lalu muncul perkumpulan pengemis baju kembang yang menamakan dirinya perkumpulan HWAI Ekepang. Menderikan gedung yang besar dan megah. Perkumpulan inilah yang menampung sumbangan-sumbangan yang datang dari kota Rejal dan perkumpulan HWAI Ekepang inilah yang menjadi panitia korban banjir, mengerahkan para pengemis meminta sumbangan kepada penduduk kota. Dan tak lama kemudian muncul lagi gadis-gadis kerudung hitam dari Sian Li Pei yang katanya mendukung HWAI Ekepang ini. Sudah barang tentu kota Wunian menjadi ramai dan pusat kegiatan budaya dan sosial. Bantuan pemerintah berupa sumbangan-sumbangan korban banjir terus mengalir dan belum lama ini, dikabarkan Kaisar mengirim 5.000 cil lemas untuk korban banjir. Hem, suatu perbuatan yang mulia dan patut dipuji. Manusia-manusia di luar daerah korban banjir menarik napas lega, mengharapkan bahwa saudara-saudaranya di daerah bencana banjir itu dapat ditanggulangi. Pada suatu hari, tatkala matahari sudah naik tinggi dan menyinarkan cahayanya di atas kepala, di luar pintu gerbang kota berjalan dua orang muda memasuki pintu gerbang Wunian, akan tetapi sampai di pintu gerbang itu, mereka dihadang oleh dua orang kakek pengemis yang berpakaian tambal-tambalan dan warna bajunya berkembang-kembang, sepasang kaki mereka telanjang dan tidak memakai sepatu. Dengan membongkokkan diri kedua pengemis itu mengangsurkan kaleng yang bertulisan. Sumbangan untuk korban banjir keruan saja membaca tulisan ini, tergerak hati kedua orang muda itu dan mereka merogoh saku dan mengeluarkan dua tel perak, mencepeluskan ke dalam kaleng yang diberi lubang kecil di atasnya. Akan tetapi alangkah heran hati kedua orang muda itu, ketika setelah seorang gemis berkata dengan nada yang kasar dan tertawa mengejek hal masa menyumbang hanya dua tel perak, apakah artinya? Kedua orang muda itu, yang tak lain adalah Kong Huat dan Hos Yang berpandangan, tiba-tiba Hos Yang tersenyum dan merogoh lagi sakunya mengeluarkan setel perak, dimasukkan lagi ke dalam kaleng sumbangan. Orang muda, kau rupanya bukan penduduk kota Wunian ya? Hem, kalau ingin masuk, tambahlah kaleng sumbang ini dengan 50 cil lemas lagi, Hihihal berkata kakek pengemis baju kembang yang tinggi kurus dan rambutnya yang masih hitam itu riap-riapan kepundak tidak tersisir rapih, kedua kakinya juga telanjang hingga ia nampak seperti seorang pengemis jembel. Sambil menimang-nimang uang satu cil itu si kakek mengekeh, mengepalkan tangannya yang memegang uang logam satu cil itu dan begitu tangan si kakek pengemis dibuka, nampak uang logam itu sudah hancur berketing-keting menjadi lima potong. Ehihihi, tambah hilagilah lima cil lagi. Melihat care kakek ini meminta sumbangan dengan care yang tidak sedap ini, Kong Huat menjadi marah dan menyindir ketus, Orang menyumbang harus berdasarkan hati rela dan suka, sama sekali tidak diharuskan menentukan besarnya sumbangan biar menyumbang sedikit asal memberinya dengan senang hati dan ikhlas, seharusnya diterima dengan baik. Mana ada aturan meminta sumbangan dengan secara paksa? Si kakek pengemis yang bertubuh kurus itu menjadi marah dan balas mementak orang menuda, jangan kau berkata lancang ya. Apakah kau tidak mengenal Hwaie Kepang? Kong Huat menggelengkan kepala. Tertawa lebar. Aku tidak mengenal dengan segala macam pengemis, yang kutahu seorang pengemis hanya meminta dan memohon dengan care halus, sehingga menggerakkan hati orang untuk menaruh belas kasihan kepadanya dan memberi sedikit uang. Kau ini pengemis macam apa, pakaianmu belentang-belentong, lagakmu seperti perampok, menyesal aku telah mengeluarkan uang dua cil itu. Orang muda karena kau orang baru bukan penduduk kota ini, aku mengampunimu asalkan kau berlutut dan menyembah padaku tiga kali, hayo berlutut si kakek pengemis. Baju kembang yang bertubuh kurus itu menggerakkan tangannya menekan pundak Kong Huat. Akan tetapi alangkah ranya dia ketika merasa tangannya membentur benda yang lunak seperti kapas, tiba-tiba entah bagaimana caranya tahu-tahu tubuhnya menjadi kaku seperti patung. Berdiam setengah membongkok dalam keadaan tangan kanan melonjor ke depan yang tadi menekan pundak Kong Huat. Melihat temannya sudah tertotok menjadi kaku seperti patung hidup, pengemis yang satunya, yang bertubuh pendek. Kate menjadi marah dan taulah ia bahwa dua orang muda ini tentu mempunyai kepandaian silat, maka tanpa sungkan-sungkan lagi pengemis pendek itu sudah menerjang maju menggerakkan tongkatnya yang tadi dipakainya untuk menunjang tubuhnya yang pendek itu. Serangan kakek ini kuat dan lihai, akan tetapi begitu Kong Huat bergerak yang kedua kali, seperti temannya tadi, pengemis pendek ini pun telah tertotok dalam keadaan seperti orang menyerang, cepat pemuda itu membawa kedua orang itu ke depan pintu gerbang kota dan ditaruh di kanan-kiri pintu gerbang seperti sebuah patung. Keruan saja melihat kejadian ini, penduduk kota yang menonton menjadi heran dan terkejut. Akan tetapi diam-diam mereka senang juga melihat kedua pengemis yang sombong dan suka memaksa orang meminta sumbangan itu kini. Dipermainkan oleh kedua orang muda yang tak mereka kenal. Setelah merobohkan kedua orang pengemis baju kembang itu dan meletakkan keduanya di depan pintu gerbang kota, Hosyang bertanya kepada seorang penduduk kota yang tengah memandangnya kagum. Lepek, numpang tanya ya, kedua orang pengemis itu siapakah dan apakah mereka itu ditugaskan oleh panitia korban banjir untuk meminta sumbangan? Tai hiap kagum sekali hati karni melihat kalian berdua yang masih begini muda akan tetapi berkepandayan hebat. Ketahuilah bahwa kedua kakek pengemis itu adalah anggota HWAI EK Pang yang terkenal di kota ini. Semua sumbangan-sumbangan korban banjir ditampung oleh perkumpulan ini. Sekarang, hanya HWAI EK Pang yang berhak meminta sumbangan untuk korban banjir, akan tetapi. Kakek itu berhenti bercerita dan dengan pelan ia berbisik orang-orang HWAI EK Pang, tidak adil tai hiap, mereka sering meminta sumbangan dengan paksa dan menentukan jumlah sumbangan yang besar. Oh, Ho Siang dan Kong Hoat saling berpandangan. Terima kasih lopek Ho Siang dan Kong Hoat menjura kepada orang tua yang memberi keterangan, lantas keduanya dengan cepat memasuki kota Wunian dan tak lama kemudian tampak Ho Siang dan Kong Hoat sudah memasuki sebuah rumah makan yang cukup besar dan terkenal. Akan tetapi, kembali kedua orang muda itu dibuat heran karena begitu mereka masuk, nampak dua orang gadis kerudung hitam menghampiri dan menyodorkan kaleng sumbangan untuk korban banjir. Kong Chu, mohon sumbangan, suara gadis dari balik kerudung sutra hitam itu terdengar merdu dan nyaring. Kong Hoat menoleh, dan apabila pandangan mereka terbentur kepada muka yang tertutup sutra hitam, baik Ho Siang maupun Kong Hoat menjadi terheran. Teringat mereka akan gadis-gadis yang pernah ditemuinya di Pulau Widadari, hem, apakah gadis-gadis ini pun dari Sien Lipai? Kong Chu, sumbanglah sekedarnya, gadis kerudung hitam itu berkata lagi. Kong Hoat mengeluarkan uang satu tel, diceploskan ke dalam kaleng sumbangan. Kong Chu, tambahilah, masa setel? Loh kau kan tak diminta sumbangan untuk sekedarnya, mengapa dikasih setel enggak kau mau? Orang menyumbang menurut keikhlasan hati dan kekuatan kantong. Kau kira aku hartawan yang banyak duit sudah setel saja? Kong Chu paling sedikit orang harus menyumbang 50 tel. Kalau ngak gablek duit mengapakah Sok Chu Kong menyumbang-nyumbang segala, hau, lagaknya saja, keren, kantongnya kempes. Gadis kerudung itu menggerutu dan keluar lagi dari rumah makan. Merah muka Kong Hoat dikatai Sok Chu Kong oleh si gadis, kalau saja tidak buru-buru hos yang mencegah, tentu ia akan mendam perat gadis itu lagi. Hoat lho T, gadis tadi berkerudung hitam, Apakah ia juga anak buah siari Pei? Mungkin juga tuaku, menurut sepanjang pendengaranku gadis-gadis Sian Li. Pei itu selalu tertutup mukanya, Ahaha, mungkinkah Sian Li Pei beroperasi hingga sampai ke tempat ini? Ho Siang tak menyaut. Seorang pelayan mendatangi sambil memberikan daftar makanan yang tersedia. Diterima oleh Ho Siang dan memesan beberapa. Macam masakan. Hoat lho T, kau bilang mengenai sumbangan Kaisar itu, kau titipkan kepada panitia korban banjir manakah? Oh iya, justru sekarang kepingin ku selidiki. Pernah beberapa hari yang lalu ku beritahu kepada salah seorang panitia, akan tetapi, bukan Hwa Ie Kedani itu. Panitia yang mana? Panitia tempoh hari itu dipirmpin oleh Hunian Semeng, tiga pendekar Hunian. Tuaku, nanti kita ke jalan naga, aku masih ingat rumah panitia itu. Seorang pelayan membawakan masakan yang tadi dipesan. Boleh setelah kita makan. Kita jalan-jalan sebentar. Hwa Ie Kek Pang harus kita selidiki. Oh iya, hoat lho T kau hendak menemui Hunian Semeng satu gram itu? Ya, aku harus menanyakan tentang sumbangan Kaisar tempoh hari ku titipkan padanya. Mari kita makan cepat-cepat, nanti kita ke jalan naga, sambil berkata demikian kong hoat makan tanpa berkata-kata lagi. Ho Siang juga meraih mangkok dan mengisi sedikit nasi dan menyendok masakan Tung Wang yang terkenal itu. Asap seakan membaur sedap melaparkan isi perutnya yang sejak sedari pagi ini belum menerima makanan apa-apa. Kong hoat banyak sekali makan. Memang pemuda itu paling banyak makan, apalagi menghadapi masakan yang lezat ini. Rasanya baru kali ini ia merasakannya masakan yang benar-benar lezat. Tentu saja baginya selama mengikuti suhunya, Ko Eilogin, ia hanya selalu tiap hari dihadapkan dengan masakan-masakan sederhana, dan ikan-ikan laut melulu hasil suhunya memancing. Jarang sekali suhunya membawa dia makan di rumah makan, biasanya ia makan hanya dengan ikan hasil tangkapan atau paling-paling dengan sayur-sayuran yang dimasak suhunya dengan amat sederhana sekali. Sebentar itu pula pemuda itu sudah menghabiskan tiga mangkuk nasi putih dan sayur capcai yang amat lezat bagi lidahnya itu. Melihat temannya makan dengan gembul dan bernafsu, hosya yang tertawa lebar sambil menawari makanan. Hoat lote, biar ku pesan masakan lagi. Kong hoat menggeleng-gelengkan kepala dan menghabisi makanan di mangkuk yang dipegang seraya. Dia katanya, wawa, wawa, cukup tuako, jangan ditambah lagi, bisa meleduk perutku kekenyangan makan. Tak apa lote, kalau kau masih lapar pesan saja. Sudah, sudah kenyang perutku. Perutku sampai membuncit begini, Hihihihi, memang enak sekali ia makan di restoran. Kong hoat menepuk perutnya yang buncit kekenyangan makan. Hos yang berdiri, berjalan menuju tempat pembayaran makanan dan mengeluarkan uang. Sekembalinya, kong hoat sudah menanti di depan sambil memegangi perutnya yang terasa mulas. Eh, kenapa kau pegangi perutmu datang-datang hos yang bertanya sambil tertawa menggoda, kekenyangan makan? Wah, saking banyaknya aku gadoi ikan tungkuang, sehingga perutku sakit dan, ssstt, rasanya kepingin buang air besar. Kong hoat meringis, menahan pada perutnya yang terasa mulas. Kalau memang perlu dibuang, buanglah akan tetapi di mana? Tentu saja di wice, Hayo, kau permisi kepada rurnah makan itu, jangan-jangan nanti kau berak di jalan, berabe. Kau tunggu, ya kong hoat setengah berlari masuk ke dalam rumah makan. Hos yang menunggu di luar sambil melihat-lihat orang-orang berlalu di jalan. Amat ramai sekali siang hari itu, orang-orang yang lalu lalang di depan rumah makan ini. Tiba-tiba, serombongan orang-orang berkuda lewat di depan rumah makan dan hos yang melihat prajurit kerajaan berjalan berbaris dengan amat rapih, sedangkan barisan di depan. Orang-orang yang di pinggir jalan berhenti memandang barisan prajurit dari kota raja. Nampak penunggang kuda yang di tengah adalah seorang jenderal setengah tua dengan diapit oleh dua orang wanita tua dan seorang hosyo tua muka hitam dengan jubah berwarna kuning. Inilah rombongan bong-bong Sian Jin atau yang terkenal dengan sebutan Bong Goan Sui dan Hok Lo Su, bersama nenek kepalan dewa tanpa tandingan yang terkenal dari Sian Li Pei. Sedangkan nenek yang satu lagi adalah Sian Li Ku Kuei yang menjemput datangnya tamu-tamu agung yang mereka hormati. Nampak di antara rombongan itu seorang lelaki tua berusia 40 tahun, akan tetapi nampak sudah hamat tua lagi dengan tubuhnya yang kurus kering seperti tinggal tulang terbungkus kulit. Orang inilah Pei Chu He Lian Pei yang bernama Heksin Tung Pei Chu Teng Kiat. Berjalan dengan pandangan menghina menyapu orang-orang yang terdiri di pinggir jalan memandang rombongan yang lewat ini. Dan di belakang barisan berkuda, nampak gerobak barang yang didorong oleh prajurit-prajurit kerajaan. Hadir juga di situ, OE Goan Si Cambuk Sakti yang mengetpalai barisannya. Melihat rombongan yang terdiri dari tokoh-tokoh yang sebagian besar memang sudah dikenalnya, tertarik sekali hati Ho Siang dan diam-diam ia membutuhi rombongan itu. Sebelumnya ia meninggalkan sepucuk surat untuk Kong Hawat yang sedang buang air, dan dititipkan kepada pelayan rumah makan. Akan tetapi betapa terkejut hati Ho Siang. Begitu rombongan dari kota raja itu. Masuk ke sebuah gedung yang dan bercat merah, nampak tiga komplek bangunan yang besar-besar itu. Tiba-tiba pintu gerbang yang bertulisan HWA IE Kepang Itu tertutup tidak diperbolehkan seorang pun yang diizinkan masuk. Dengan hati penuh bertambah curiga Ho Siang kembali ke rumah makan yang tadi dan bertanya kepada seorang pelayan yang dititipkan surat untuk Kong Hawat. Lopek apakah ternanku itu sudah pergi? Sudah sejak tadi. Surat Kong Chu sudah saya berikan kepadanya. Katanya ia hendak ke jalan naga. Di mana letaknya jalan naga itu, Lopek? Itu si pelayan menunjuk ke samping kiri. Tiga belokan dari sana itu, Kong Chu akan menemukan jalan naga. Wah, jalan naga itu panjang sekali Kong Chu. Eh, hendak mencari siapakah kau di sana? Temanku itu katanya hendak menemui Wunian Semeng. Kenalkah kau kepada tiga orang pendekar dari Wunian itu? Wunian Semeng, tentu saja semua orang kenal kepada mereka. Tiga orang gagah yang tadinya menjadi panitia korban banjir. Akan tetapi, kabarnya, tiga orang gagah itu juga dapat diperalat oleh Hwaiekei Pang, Kong Chu. Sekarang yang berkuasa di sini adalah Hwaiekei Dang, kakek pelayan itu berkata setengah berbisik. Ia hendak berkata lagi, akan tetapi didengarnya pemilik rumah makan itu memanggilnya dengan panggilan keras dan nyaring. Satu Sam. Banyak tamu, mengapa kau mengobrol? Hayo layani tamu, angkat mangkuk-mangkuk itu, bawa ke belakang, kembali membawa arak Hang Chu dan daging dendeng sapi, cepat. Baik lo ya, baik si pelayan menyahut takut dan menoleh kepada Hwa Siang, Kong Chu, maafkan, saja banyak kerja. Terima kasih lo pek. Hwa Siang keluar dari rumah makan itu. Lah berjalan menuju ke jalan naga. Akan tetapi tak didapati kong huat di jalan itu. Sedangkan Wunian Semeng, tidak berada di tempat itu, mungkin di gedung Hwaiekei Pang. Hosiang berdiri di depan pintu gerbang gedung Hwaiekei Pang. Ingin sekali ia menerobos masuk, akan tetapi ia tahu bahwa kalau terlihat oleh anggota-anggota Hwaiekei Pang akan tindakannya ini, tentu ia akan dicurigai. Maka jalan satu-satunya, menanti datangnya malam. Pada waktu malam ia akan leluasa bergerak. Berpikir demikian, ia meninggalkan gedung Hwaiekei Pang yang kelihatannya angker dan megah itu. Lah berjalan-jalan di sepanjang jalan di kota Wunian sambil bertanya-tanya kepada penduduk. Akan tetapi ia menjadi kecewa, karena tidak banyak penduduk yang mau bercerita banyak tentang Hwaiekei Pang itu. Hanya mereka mengatakan bahwa, sejak Hwaiekei Pang berdiri di Wunian segala kekuasaan pemerintah pusat yang tadinya dikuasai oleh wali kota Wunian, kini beralih dipegang oleh Hwaiekei Pang. Segala sumbangan untuk korban banjir harus melalui partai itu. Seorang pun tidak diperkenankan mendirikan panitia korban banjir. Dan pada malam yang gelap dan dingin dengan gerakan cepat dan gesit, hos yang dapat meliwati penjagaan dan melompat ke atas tembok mempergunakan kegelapannya malam sehingga ia dapat masuk ke komplek gedung Hwaiekei Pang tanpa terlihat oleh siapapun juga. Ternyata di dalam tiga gedung komplek Hwaiekei Pang dijaga dengan ketat oleh kakek pengemis baju kembang. Akan tetapi, dengan gerakan gesit pemuda itu berhasil meloncat ke sebuah gedung sebelah kiri yang terdekat dengan tembok komplek Hwaiekei Pang. Melihat suasana di dalam gedung itu agak gelap dan sepi, dan melihat komplek gedung yang di tengah amat terang dan terdengar suara orang bercakap-cakap segera dengan kepandainya yang tinggi, hos yang berhasil mengintai ke dalam. Di ruang tengah ia melihat bong-bong Sian Jin yang berpakaian jenderal sedang bercakap-cakap dengan dua orang nenek yang kelihatannya sangat angkuh dan agung sedang duduk di atas kursi kebesorannya. Kedua orang nenek itu adalah Sian Liku Ko Ai, dan Butek Sian Li Pei Ju dari Sian Li Pei. Dan di meja bunder itu duduk pula seorang Hwa Shio tua bermuka hitam yang pernah ia kenal dan rasai kelihayannya waktu di hutan Tempo Hari bersama Nyuk En. Hwa Shio itu adalah Hok Lo Su, yang dulu pernah mengalahkannya. Dan beberapa tokoh-tokoh sakti lain yang belum dikenalnya. Terkejut sekali Hwa Shio yang melihat tokoh-tokoh yang nampaknya tengah mengadakan perundingan. Dan yang membuat dadanya berdebar tegang dan heran adalah seorang gadis, gadis yang amat dikenalnya. Di tengah-tengah ruangan itu Nyuk En nampak tengah tertotok tak berdaya. Seluruh urat saraf pemuda itu menegang dan ia mengintai dengan hati-hati dan waspada. Pei Ju, si nenek Sian Li Ku Ko Ai berkata, bocah inikah yang pernah datang ke pulau dan membuat kacau? Butek Sian Li menatap gadis yang tertunduk itu. Ia menoleh kepada seorang darah Sian Li Pei yang duduk di sebelahnya. Ang Hwa, benarkah gadis ini yang menolong pemuda lengan buntung? Gadis yang dipanggil Ang Hwa ini menatap tajam ke arah gadis yang tertunduk, tangannya menjambak rambut Nyuk En dan mengawasi wajah itu. Tak salah lagi, dia inilah Sian Li Pei Cu, Te Cu kenal betul dengan wanita ini yang telah menolong pemuda buntung, akan tetapi. Ang Hwa menoleh kepada Sian Li Ku Ko Ai dan berkata, Pei Ju, apakah hanya orang ini yang dapat kalian tawan? Ya, iya itulah. Sebenarnya ada dua orang muda lagi akan tetapi mereka itu adalah orang-orang dari kota raja. Bong Jo Answe Wee, kau kenal dengan mereka? Sian Li Ku Ko Ai menunjuk ke arah kedua orang muda yang berdiri mematung seperti orang yang hilang semangat. Melihat seorang gadis cantik yang dikenal sebagai Putri Sietai Jin, tentu saja Bong Bong Sian Jin dapat mengenalnya. Eh, bukankah gadis itu adalah Putri Sietek Peng Tai Jin? General itu bertanya. Heran. Betul Bong Go Answe, akan tetapi gadis itu keras kepala dan terpaksa ku taklukan dia, yakini dalam perintahku seperti sepasang orang gila yang lihai itu. Ai, kau memang hebat. Sian Li. Pei Cu Butek Sian Li yang mulia, sekarang bocah binal yang pernah mengacau Sian Li Pei kami serahkan kepadamu, menanti keputusan yang mulia Sian Li Ku Ko Ai berkata hormat. Butek Sian Li mengetuk tongkat bida dari tiga kali di tanah dan dengan suara yang berwibawa, tak berkata dengan lantang. Hukuman apalagi kalau bukan hukuman mati, Ang Hwa, bunuh gadis binal itu sekarang juga. Gadis Sian Li Pei yang bernama Ang Hwa maju ke depan dan berlutut di depan Butek Sian Li. Teocu melaksanakan perintah. Nah, kau laksanakanlah hukuman itu, sambil berkata demikian si nenek Butek Sian Li menggerakkan tangan kirinya. Sebuah benda berkeredat menyambar Ang Hwa, akan tetapi dengan cekatan gadis itu menggerakkan tangannya dan beberapa detik kemudian sebuah pisau tajam telah berada di tangannya. Dengan gerakan yang lemah gemulai gadis Sian Li Pei itu maju ke depan mendekati Nyuk In. Berlutut kaul bentak Ang Hwa Nyaring. Akan tetapi mana Nyuk In sudi berlutut. Ia malah melototkan matanya menatap tajam ke arah gadis yang memegang pisau yang berkilat-kilat saking tajamnya tersentuh cahaya lilin. Diam-diam gadis Sian Li Pei ini terkejut melihat tatapan matu gadis yang mencorong tajam. Akan tetapi dengan senyum mengejek sambil menudingkan. Pisau belati, gadis Sian Li Pei yang bernama Ang Hwa itu berkata sombong. Bocah perempuan gila, ajalmu sudah di depan mata, hayo berlutut. Pisau belati di tangan Ang Hwa berkelebat, hampir saja menggores muka Nyuk In. Tahan terdengar seruan dari bong-bong Sian Jin. Ada apa bong Go An Sui? Butek Sian Li berkata heran. Menatap tajam jenderal yang telah berlutut di depannya. Pei Cu, harap kau memberi pertimbangan kepada gadis itu. Dia adalah murid Su Hengku Bu Beng Sian Jin mohon kau memberi pengampunan kepadanya. Hal Go An Sui, apakah karena kau takut kepada Su Heng Renosi Bu Beng itu? Butek Sian Li bertanya. Bukan hamba takut Pei Cu hanya, kalau bisa kita jangan mencari permusuhan dengan Su Hengku itu. Nah, aku tidak peduli kepadanya, Bu Beng Sian Jin juga harus mampus di tanganku. Go An Sui jangan khawatir urusan si pertapa dari Tang La, biar aku yang membereskan, kau mundurlah. Pei Cu mundur. Aneh sekali, mendengar suaranya Butek Sian Li yang berwibawa ini, bong-bong Sian Jin seperti anjing kena gebuk, dengan membungkuk-bungkuk hormat yang mundur dan kembali ke tempat duduknya. Hok Losu menyambut dengan tertawa lebar. Boni Go An Sui tidak perlu khawatir, seandainya Bu Beng Sian Jin tidak senang, biarlah tanganku yang mengetok. Kepalanya. Haha. Ang Hwa, lekas lakukan hukuman Nenek Butek Sian Li membentak. Ia ingin segera melihat gadis itu mati dengan tusukan belati dan menerima jantung gadis itu. Seperti biasanya, ia paling senang melihat para hukuman mati berkelojotan dengan jantung dan hati yang tercabut keluar dan kelak jantung dan hati itu disimpannya untuk obat kuat. Inilah kekejaman Nenek Butek Sian Li. Ang Hwa maju ke depan, ia menyambar rambut gadis itu dan mengangkat kepala, memandang wajah Nyu'en. Sedikitpun gadis itu tidak berkedip melihat hukuman sudah di depan mata, malah dengan beraninya menatap tajam kepada Ang Hwa. Kalau saja Nyu'en tidak dalam keadaan tertotok, tentu gadis perkasa ini akan ngamuk seperti banteng luka, akan tetapi sayang sekali ia tak berdaya. Totokan Sian Li Kukuei membuat seluruh tubuhnya lemas tak bertenaga, hanya dengan ketabahan dan kepasrahan hati ia menyerahkan dirinya kepada orang-orang berhati iblis ini. Ang Hwa menarik rambut gadis tawanan yang tak berdaya itu menatap ke arah leher yang jenjang dan tiba-tiba sambil menjerit keras pisau belatinya berkelebat. Amat cepat sekali gerakan Ang Hwa ini, para pengemis baju kembang yang menonton penyembelian yang hebat ini menarik napas, waktu sinar perak berkelebat dan mengharap jatuhnya sebuah kepala manusia yang sudah penggal. Akan tetapi, jauh di luar dugaan mereka bahkan Pei Cusian Li Pai berdiri saking herannya melihat bahwa yang jatuh menggelinding bukannya kepala tawanan, melainkan kepala Ang Hwa itulah yang menggelundung jatuh tanpa dapat bersambat lagi, darah merah memercik membasai lantai. Pada saat yang tegang itu terdengar bentakan keras, dengan dibarengi. Kejam, aku datang untuk mengambil kepalamu. Tau-tau tubuh Hos yang sudah berdiri di samping Nyukin dan sekali tangan pemuda itu bergerak, Nyukin telah terbebas dari totokan dan mengerahkan Hawa Sin Kang. Tadi ketika melihat Ang Hwa yang dengan kera keji hendak memenggal. Leher gadis kekasihnya ini, dengan marah sekali Hos yang menggerakkan tangannya dan mengirim pukulan menampar ke arah belati yang menyambar leher Nyukin. Karena saking cepatnya gerakan belati dan Hawa pukulan dari atas yang menyambar pisau belati di tangan Ang Hwa, entah bagaimana telah membalik dan menyambar lehernya sendiri. Dalam kekagetan itu Ang Hwa tak dapat menjerit lagi karena lehernya sendiri telah putus tersambar pisau di tangannya. Butek Sian Li, Ho Losu dan Bongbong Sian Jin terkejut sekali melihat pemuda baju putih yang tahu-tahu telah berada di situ. Nenek Butek Sian Li ini cepat menggerakkan tongkatnya dan mencelat turun dari kursi kehormatan diikuti oleh kedua orang pembantunya. Bagus, kau datang mencari mampu serunya dan baru saja Hos yang menginjak lantai, tongkat dan ujung jubah si Hwa Sio muka hitam menyambar dari kanan-kiri. Akan tetapi Hos yang sudah mencelat menjauhi Nyuk In, memberi kesempatan kepada gadis untuk memulihkan tenaganya. Tentu saja melihat kedatangan Hos yang yang tiba-tiba ini, girang hati Nyuk In, bagaikan ada semangat yang mengalir ke segenap tubuhnya ia segera mengerahkan Sin Kang dan sebentar saja tenaganya sudah pulih kembali dan ia melirik ke arah Oksan dan Biaweng yang seperti orang kehilangan ingatan ini. Dengan gerakan cepat ia mencelat dan menyambar kedua orang muda itu dan menotoknya, mengepit Biaweng dan Oksan. Dan sekali menggerakkan tubuhnya, gadis itu sudah melompati orang Hwa Ie Kei Pang yang memburu kepadanya. Siang Koko, aku harus cepat pergi dari tempat ini dan menyelamatkan kedua orang temanku ini jaga dirimu Koko. Nyuk In berteriak nyaring kepada Hos yang. Sambil menangkis jubah Hos Yotua yang lihai ini pemuda itu sempat melirik. Nyuk In menggerakkan tubuhnya, mencelat ke atas wungan genteng yang tertinggi. Akan tetapi, baru saja kakinya menginjak genteng, terdengar hentakan keras, gadis liar, jangan lari kau. Ternyata di tempat itu telah dikurung oleh gadis-gadis Sian Li Pei dan para pengemis Hwa Ie Kei Pang. Terkejut sekali gadis ini, menghadapi lawan yang begini banyak telah mencelat ke atas mengurungnya, tidak gampang-gampang ia dapat meloloskan diri. Berpikir demikian Nyuk In mengeluarkan kipas hitam dan pitnya. Menangkis serangan tongkat yang menyambar kepalanya. Dengan cepat ia meletakkan tubuh. Hok San dan Biao Weng di atas wungan. Dan menerjang lawan-lawannya dengan sengit. Sekali kipas dan pit bergerak, dua orang kakek pengemis baju kembang terpental ke belakang dan bergulingan jatuh dari atas genting. Bocah liar, kau tidak akan lolos dari Hwa Ie Kei Pang. Dua orang gadis Sian Li Pei menerjang maju, menggerakkan pedangnya, sinar pedang berkeredep di udara. Sebentar itu pula, repotlah Nyuk In menghadapi lawan-lawan yang banyak ini dan begitu muncul Sian Li Kukoi, ia jadi terdesak hebat. Akan tetapi dengan beraninya ia terus menerjang dan memainkan ilmu kipas dan pit dengan luar biasa. Pengemis-pengemis Hwa Ie Kei Pang ini menjadi terkejut dan kagum melihat permainan kipas si gadis yang mengeluarkan tenaga dasyat laksana angin puyuh menyambarnya. Pada saat itu berkelebat tiga sosok bayangan manusia dan seorang di antaranya membeltak keras, orang-orang Hwa Ie Kei Pang terlalu dan tak dapat dipercaya, menindas rakyat dan merusak aparat negara. Hari ini kalian harus mampus. Bentakan itu disusul berkelebatnya sebuah tongkat kecil dan terdengar suara jeritan ngeri ketika tangan seorang gadis Sian Li Pei terserempet tongkat yang mengeluarkan cahaya kemerahan dan sekali tongkat itu menarik. Terdengar lagi seruan kaget dari ketua Hekelian Pei yang tergores pundaknya oleh sebuah benda tajam yang menyembul dari dalam tongkatnya. Gerakan pemuda yang bukan lain adalah Kong Hawat, disusul oleh berkelebat sinar panjang melengkung dari seorang pemuda cebol dan pukulan tangan kiri dari seorang gadis jelita. Seperti kita ketahui, pemuda itu adalah Sintong dan Siaoyang yang pernah kita kenal. Kedua anak muda ini memang sengaja mendapat tugas oleh si Raja Obat Yok Ong Lo Banteng untuk mengunjungi Wunian dan menyumbangkan bahan obat-obatan kepada panitia korban banjir di kota ini. Akan tetapi siapa sangka, begitu Sintong dan Siaoyang meninjau langsung daerah korban banjir, alangkah terkejutnya hati mereka melihat kehidupan rakyat di luar kota Wunian, terutama di dusun-dusun yang terserang banjir, demikian sengsara dan melarat. Jerit tangis terdengar di mana-mana, dan keluh kesah menjulang setinggi langit, membawa rasa kecewa dan seakan-akan manusia yang tengah sekarat hendak mati. Kelaparan ini menuduh bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mendengar jerit tangis mereka. Tuhan begitu kejam membiarkan hujan turun terus tak henti-hentinya, ah, entah berapa banyak mulut dan hati yang menuduh bahwa Tuhan telah menutup telinga dan tidak mendengar jerit tangis mereka. Sintong dan Siaoyang berjalan di dusun-dusun yang tengah meratap oleh tangis dan keluhan-keluhan, hati mereka bagai diiris-iris waktu melihat pemandangan-pemandangan yang sangat menyayat hati. Uang mereka bawa tidak berarti bagi kesengsaraan penduduk, lapar mereka tidak dapat dilenyapkan dengan uang. Mereka perlu gandum, mereka perlu air dan makan, bukan memerlukan uang. Seandainya Sintong dan Siaoyang memberikan uang, untuk apakah uang? Di dusun-dusun tidak ada orang yang menjual gandum dan bahan makanan, di dusun-dusun tidak memerlukan uang, akan tetapi gandum, ya gandum, bahan makanan buat pengisi perut yang lapar. Sintong dan Siaoyang menyesal, mengapa mereka tidak datang ke sini dengan membawa gandum dan bahan makanan? Mengapa? Alangkah marahnya kedua orang muda ini, ketika mendengar keterangan dari seorang penduduk bahwa sejak berdirinya partai HWA IE Kepang di Wunian, jarang sekali bala bantuan bahan makanan yang datang, malahan bantuan dari pemerintah pusat nyangkut ke gedung HWA IE Kepang itu dan tidak dapat berlangsung sampai ke dusun-dusun yang tengah terancam bahaya kelaparan itu. Marah sekali hati Sintong dan Siaoyang, demikianlah pada malam itu mereka menyerbu gedung HWA IE Kepang dan kebetulan sekali, begitu mereka mencelat ke atas genteng, dilihatnya seorang gadis cantik dikeroyok oleh pengemis-pengemis baju kembang dan gadis-gadis kerudung hitam langsung mereka menyerbu dan bertempur dengan amat serunya. Kini empat orang muda yang gagah dan berkepandayan lihai diserbu oleh anggota-anggota HWA IE Kepang dan Hekelian Pai dan Sian Li Pai, hebat sekali pertandingan yang berlangsung di atas genteng HWA IE Kepang ini. Sementara itu di dalam gedung tengah, terjadi pertempuran yang tidak kalah seru oleh pertempuran di atas genteng. Hos yang dikeroyok oleh banyak orang gagah Hekelian Pai dan HWA IE Kepang, serta beberapa gadis Sian Li Pai. Dikeroyok oleh banyak orang yang berkepandayan cukup tinggi ini Hos yang tidak mau membuang banyak waktu lagi, ia mainkan sulingnya di tangan kanan dan mengeluarkan suara mengaung yang bergetar oleh suara sabetan suling yang amat luar biasa ini. Sebentar itu pula tiga orang kakek pengemis baju kembang dan dua orang kakek Hekelian Pai sudah tertotok jatuh, tak kuasa untuk bangun lagi. Butek Sian Li, Hok Lo Su, Bongbong Sian Jin mendesak hebat pemuda itu dengan senjata tongkat dan pedang di tangan, akan tetapi Hos yang kali ini benar-benar mencurahkan. Seluruh kepandayannya yang pernah ia pelajari di Anapurna dari gurunya Nakayarvia. Tingkat kepandayan pemuda ini telah menguasai pelajaran dari pertapa sakti Nakayarvia itu. Suling hitam di tangan pemuda itu merupakan senjata yang amat berbahaya bukan saja lihai dalam menotok lawan, akan tetapi mengeluarkan suara mengaung yang aneh dan seakan-akan menggetarkan jantung lawan yang tidak seberapa tinggi kepandayannya. Inilah pengerahan Sien Keng yang luar biasa, ditambah lagi dengan gerakan-gerakan kilat yang pernah ia pelajari dari suhunya yaitu gerak tipu Sintiau Siupo, Raja Wali Sakti Sambut Mustika, yakni sebuah jurus dari ilmu silat ciptaan Nakayarvia sendiri Sintau Sina, ilmu silat Raja Wali Sakti. Dengan mempergunakan jurus ini, ia merangsek si nenek Sakti Butek Sian Li yang amat ia benci melihat hampir saja kekasihnya, Nyukin menjadi korban kekejian nenek ini, maka dalam sekejap mati sebelum si nenek Sian Li Pei tahu apa yang telah terjadi, tongkat bidadarinya telah kena dirampas oleh tangan kiri Ho Siang. Pemuda Sakti ini tidak berhenti sampai di sini, dan pada saat kedua kakinya sudah menginjak lantai, tangan kanannya bergerak melakukan pukulan Sintiau Siupo, menghantam ke arah tongkat yang memukul dari kanannya. Kraak terdengar tongkat itu patah disusul oleh jeritan kaget daripada Butek Sian Li sambil meloncat ke belakang. Mukanya merah dan berkerut dalam. Lam memandang ke arah tongkat bidadari kehormatannya yang sudah wancur. Merasa dirinya diinjak-injak oleh pemuda ini, dengan menggereng marah Pei Chu Sian Li Pei ini melancarkan serangan dasyat. Hok Lo Su, Ho Siu Tua muka hitam itu mencelat ke dekat Butek Sian Li dan kemudian berkata, Pei Chu biar Pin Cheng yang menangkap bocah berandalan ini. Setelah berkata demikian, tangan Ho Siu Tua itu mendorong ke muka tubuhnya agak miring dan mulutnya membentak orang muda, menyerahlah. Sambil menangkis datangnya serangan tongkat dari salah seorang pengemis baju kembang, Hos yang berseru kepada Ho Siu Tua ini, Ha, ha, Ho Siu Tua bangka jangan banyak tingkah. Kalau kau gagah dan memang sanggup, tangkaplah aku. Jangan bermulut besar. Bangsat. Kalau begitu biarlah tangan Pin Cheng memberi hukuman. Bentakan ini disusul oleh sebuah tamparan ujung jubah ke arah dada Ho Siang, akan tetapi tamparan dilakukan sedemikian rupa, sehingga kalau pemuda ini menangkis, ia akan membabat suling sekuat tenaga. Inilah gerak tipu Tianhut Kya Chiang. Mengulur jubah memotong tangan, sebuah tipu sabetan jubah dari partai Siaw Limbe yang lihai. Namun siasat ini terhadap Ho Siang tidak mempan sama sekali karena pemuda ini sudah tahu akan maksud lawan, sungguhpun ia tidak mengerti akan kebutan jubah yang mendatangkan angin besar itu. Akan tetapi alangkah kagetnya hati Ho Klosu ketika tiba-tiba pemuda itu miringkan tubuh, lalu menyusul dengan serangan balasan yang serupa yakni membalas tamparan ujung jubah dengan tangkisan suling hitamnya. Ujung jubah Ho Klosu, mementur suling hitam di tangan pemuda itu. Akan tetapi alangkah rannya Ho Siang itu merasa tamparan jubahnya itu seakan-akan amblas ke dalam air dan meleset menampar dada si pemuda. Dalam kagetnya dan rasa penasaran itu, Ho Siang ini berteriak keras dan dua tangannya berputar di atas kepala. Inilah gerak pukulan menyembah Buddha memangku raga, angin dingin berpusing. Sementara dari arah kiri menyambar pula hawa pukulan yang panas yang datangnya dari Butek Sian Li yang sudah menyerbu dengan pukulan Sien Kun Butek yang terkenal kedasyatannya itu, sedangkan tongkat hitam ketua He Klian Pei menyambar dasyat ke arah kepala pemuda itu, dibarengi lagi serangan tusukan pedang yang mematikan dari Bong Bong Sian Jin yang mengarah lambung lawan. Ho Siang menjadi kaget setengah mati. Serangan yang mendadak dari tokoh-tokoh sakti kaum susat itu tak mungkin lagi untuk dihindarkan semuanya. Dengan pekikan dasyat ia memutar sulingnya, menggerakan jurus Dewi Kuan Im membuka payung, sedangkan tangan kirinya menolak datangnya hawa pukulan dari Ho Losu dan Butek Sian Li. Sementara sulingnya berkelebat cepat memutar, melindungi tubuh dari serangan senjata-senjata lawan yang bergerak dengan serentak. Des tubuh Ho Siang terpental akibat pukulan yang luar biasa hebatnya dari Butek Sian Li dan Ho Losu, tulang pundaknya terhantam pukulan tongkat dari pengemis baju kembang yang tak keburu ia tangkis dengan sulingnya. Amat kerasnya hawa pukulan dari dua orang sakti itu, membuat Ho Siang memuntahkan darah segar tiga kali. Wajahnya menjadi pucat seperti kertas. Dadanya terasa nyeri bukan main, cepat ia berdiri dan terhuyung-huyung. Hihihi, pemuda berandal, sekarang kau harus nampus sebuah pukulan lagi dari Butek Sian Li menerjang dasyat. Saking kerasnya suara angin bercutan dan belum lagi tangan Butek Sian Li menyentuh tubuh pemuda itu, tubuh Ho Siang terlempar keras dan muntahkan darah lagi. Singk suara pedang terdengar tertarik dari tangan Butek Sian Li. Inilah pedang. Simpanan yang jarang sekali ia pergunakan. Pedang Toat Beng Kiam. Mampuslah kau, binatang saking marahnya nenek dari Sian Li Pei ini menerjang dengan pedang terhunus dan tubuhnya melayang ke arah dada Ho Siang. Terang bunga api berpijar terang oleh cahaya dua buah logam yang beradu dengan amat kerasnya. Butek Sian Li terhuyung-huyung mundur. Matanya membelalak memandang seorang kakek yang tahu-tahu bersilah di depan Ho Siang. Kakek ini sudah amat tua sekali, berusia hampir 80 tahun. Rambutnya sudah putih semua, berpakaian amat sederhana terbuat dari bahan kain yang kasar. Dan kedua kakinya buntung sebatas dengkul. Hengsan, tujuh suara Butek Sian Li tergetar memandang kakek yang kedua, kakinya buntung. Ia memandang dengan tak berkedip, seakan-akan tidak percaya akan pengelihatan matanya. Winio, Wiwi, kau orang tua kaki buntung itu berkata gagap, pandangan matanya menatap Butek Sian Li dengan tatapan sayu. Hengsan, mengapa kau mencampuri urusanku? Wiwi, kesadaran adalah jalan menuju kekalahan, tak sadar adalah jalan ke arah kematian. Mereka yang tak sadar tak akan mati. Wiwi, aku mengajak kembali ke gunung, mencari penerangan abadi dan hidup sebagaimana yang mesti kita wajib hidup, akan tetapi betapa sesatnya kalau kita hidup ini hanya untuk merusak. Sadarlah Wiwi bahwa perbuatanmu untuk menguasai daratan Tiongkok hanyalah angan-angan belaka, biarlah kau menguasai dirimu sendiri, barulah itu bijaksana. Wah, filosof apa ini? Pecu siapakah orang ini? Hoklosu bertanya dengan pandangan heran dan terkejut. Ia sendiri tadi tak mengerti bagaimana caranya orang ini menolong pemuda itu dari terjangan pedang yang amat dasyat dari Butek Sian Li. Hengsan, pergilah, antara aku dan kau tak ada hubungan apa-apa bukan? Mengapa kau datang ke tempat ini? Ini nada suara Butek Sian Li mulai tak senang. Akan tetapi ia merasa segan juga kepada kakek kaki buntung ini. Wiwi, sadarlah bahwa engkau telah memilih jalan yang sesat, engkau menutup hati dan menulikan telinga bagi rakyat di luar kota Wunian yang tengah menjerit-jerit kelaparan dan ratap tangis sepanjang hari. Engkau, ah, Wiwi, kembalilah kepadaku, ingin aku berbicara banyak kepadamu. Hengsan, kau berbicara macam apa? Sudah ku katakan bahwa aku dan engkau tidak ada hubungan apa-apa. Cih, masih saja seperti dulu, lemah dan, ah, sudahlah, pergilah kau. Aku akan pergi, setelah bersamamu. Suara kakek buntung ini terdengar sayu. Hos yang yang terluka dalam di dadanya merasa heran mendengar adegan antara si nenek dan si kakek buntung. Siapakah kakek ini? Kakek sakti yang telah menolongnya dengan care yang luar biasa, dan ia merasa benar, setelah dadanya seperti ada yang menepuk tadi, terasa dadanya tidak sesak seperti tadi dan setelah mengerahkan hawa murni di dada, ia merasa segar kembali. Diam-diam ia mendengar terus, pura-pura masih dalam keadaan terluka. Apabila melihat kedua kaki si kakek yang buntung sebatas pundak, hibalah rasa hatinya. Hengsan, apakah kau tidak tahu diri masih menaruh harapan kepadaku, sungguh lucu, setelah kita menjadi kakek-kakek dan nenek engkau masih saja bersikap romantis? Hik-hik, Hengsan apakah tahu, bahwa sesungguhnya aku tidak menaruh cinta secuilpun terhadapmu? Aku sudah melupakan itu. Wiwi. Nah, kalau kau sudah lupakan aku, mengapa kau mencampuri urusanku? Hengsan, perlukah kau, sebelum kepalanku ini naik darah dan membunuhmu? Mengapa ada gelak tawa? Mana dapat orang bergembira? Sedangkan dunia ini penuh siksa dan noda, kenapa kau tak cari pelita? Wahai engkau yang terselubung kegelapan. Bangsat pendekat gila, sinting gendang kata-kata apapula yang kau keluarkan menghina pecu. Lebih baik mampu serangkum angin besar menyambar dari dua telapak tangan ho'losu yang merasa terkena sindir oleh kata-kata yang diucapkan oleh kakek buntung ini. Ingin sekali dengan sekali hantam kakek buntung ini mampus dan agar hatinya menjadi lega dan tidak mendengar lagi kata-kata yang sesungguhnya amat memuakan bagi pandangannya. Memang aneh benar, ho'losu padahal adalah seorang huwasyo agama Buddha, akan tetapi karena memang huwasyo muka hitam ini adalah huwasyo sesat, Tentu saja, mendengar ayat-ayat suci dari kitab Dharma Pala yang sesungguhnya ia hapal di luar kepala yang botak itu, merupakan tamparan bagi mukanya. Maka tanpa menghiraukan Pei Jusian Li Pei ia sudah bergerak memukul kepala si kakek dengan pukulan yang amat dasyat. Akan tetapi aneh, seakan-akan tak dapat dipercaya oleh penglihatan mata. Karena gelombang angin pukulan ho'losu menyambar dada si kakek kaki buntung, tahu-tahu tubuh lo'losu tergetar hebat dan cepat-cepat ia bersemedi mengerahkan hawasin Kang. Terasa dadanya bergetar hebat. Wajahnya yang hitam menjadi pucat membelalak memandang kakek buntung itu. Barang siapa yang ingin mengenakan jubah kuning tanpa lebih dulu membersihkan diri dari kotoran batin, yang tak mengerti kenyataan dan tak mengendalikan dirinya, maka tak layaklah dia memakai jubah kuning itu, tetapi barang siapa yang membuang kekotoran batin, menjalani segala kebajikan, disiplin terhadap diri sendiri serta berbuat kebenaran, maka sesungguhnya lah ia layak menggunakan jubah kuning. Heng San terlalu. Kalau kau tidak mau pergi, terpaksa kedua tanganku ini yang akan mencabut nyawamu. Omi Tohut, mudah-mudahan Tian memberi jalan terang kepada Wiwi, biarlah. Aku akan pergi, dan membiarkan pemuda belakangku ini keluar bersamaku, aku tak mampu berjalan lagi. Mana bisa, Heng San. Pemuda itu adalah tawananku, dan tidak boleh kau membawa dia Butek Sian Li membantah. Aku bukan hendak membawanya, Wiwi, hanya aku hendak meminta tolong kepada orang muda ini untuk menggendongku, supaya aku bisa keluar dari tempat tenu ini. Kakek Heng San menoleh kepada Hos Yang, orang muda, mau kau menggendongku, menolongku keluar dari neraka ini? Hos Yang menjura. Tentu saja saya bersedia loci ampu. Nah, Wiwi, biarkan aku pergi bagaikan kapas tubuh kakek buntung itu mencelat ke punggung Hos Yang dan memegangi leher pemuda itu, cepat, selagi masih ada kesempatan. Mendengar bisikan si kakek buntung ini, Hos Yang mencelat ke atas dan keluar menerobos dari balik daun jendela yang terbuka. Bong-bong Siang Jin dan Hok Losu dan ketua Hekelian Pei hendak mengejar akan tetapi dengan penuhi bahwa Butek Sian Li memerintah, jangan ganggu daul. Pei cu, pemuda itu, ia harus ditahan Hok Losu membentak. Hewesyo tolol, pemuda itu sudah berada dalam tangan Sin Kun Butek Ling Heng San, apakah kalian mampu merampasnya? Sin Kun Butek? Ya, dia itu si Rikun Butek. Hem, biar kedua kakinya sudah lumpuh, akan tetapi ia masih lihai. Sayang, kenapa waktu itu aku tidak membuntungi lengannya sekalian Butek Sian Li berkata seakan-akan pada dirinya sendiri. Walaupun demikian, ia masih merasa takut dan gentar terhadap kakek kaki buntung yang pernah menjadi kekasihnya. Terkejut dan heran bukan main host yang merasakan tubuh si kakek dalam gendongannya ini ringan sekali bagaikan kapas. Bertambah heran hatinya begitu sampai di atas genting, dilihatnya banyak anak buah Hekelian Pei, Hwaiekei Pang dan Sian Li Pei pada menggeletak dalam keadaan tertotok seperti orang pingsan. Pandangan mata pemuda itu mencari-cari Nyuk In yang telah mendahulunya keluar. Akan tetapi ia tidak melihat tubuh Nyuk In menggeletak di sana. Ia menarik napas lega waktu si kakek Heng San berkata, Temanmu itu sudah lolos dan tengah menantimu di pinggir kota. Terima kasih telah menonton!